Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di revinaldo channel guys oke teman-teman di kesempatan video kali ini aku lagi nemuin lagi inspirasi desain ini angringan ya tuh namanya oh gak kelihatan ya namanya tuh kopi teko ya teman-teman dan ini desainnya memanfaatkan rumah kosong di pinggir jalan tuh ya seperti di thumbnail langsung saja tanpa alam-alam ayo kita review di dalamnya bagaimana desain-desainnya guys simak terus videonya sampai habis nah ini tampak dari depan dulu ya teman-teman dan disana namanya tuh disini menggunakan neonbook jadi neonbook ini memang sangat perlu teman-teman ketika teman-teman tuh berada di pinggir jalan ya khususnya apalagi yang di daerah kota ya teman-teman ini wajib sekali karena ini untuk daya tarik juga ya kalau teman-teman ada modal ini perlu di apa itu perlu di anggarkan itu ya neonbook dan tampak dari depan sini teman-teman kita cek ya interiornya di atas genteng tuh masih rumah zaman dulu ya kuno sekali ini karena malam-malam buatnya bikinnya bisa teman-teman cek kayak di thumbnail tadi ya teman-teman dan di depan disini itu menggunakan galvalum ya teman-teman jadi untuk tambahan terasnya disini ini di depan rumahnya ini menggunakan teras kayak gitu kemudian disini teman-teman ini dibahas dari depan dulu ya jadi disana itu ada lokasi juga dan disana itu bisa digunakan tempat duduk juga ya teman-teman kita cek disini nah ini sebenarnya meja tempel ini bisa digunakan guys ya nih cuma ini gak digunakan masih mungkin mungkin masih perlu perbaikan gak tau juga ini tapi meja yang gila disini teman-teman ya dan di pinggirnya ini mungkin bekas garasi juga disini guys ya akhirnya dimanfaatkan seperti ini dan di pinggirnya cukup dihiasi dengan bunga saja guys ya nah kayak gitu ini tampak dari samping rumahnya bisa teman-teman lihat masih ada cendelanya disini guys ya tuh lihat nah dan ini ditampak depan ada meja juga di depan satu meja disini dan cendela rumahnya juga masih alami ya tidak ada yang dirubah disini untuk mejanya apa cendela dan pintunya ya jadi menggunakan pintu dan disini mungkin ya teman-teman teman-teman mungkin disini menggunakan apa bekas toko mungkin ya ini yang si momi ini mungkin menggunakan apa bekas toko kiosk jadinya langsung los kesana ini ruangannya guys dan disana bisa teman-teman lihat tataannya untuk kursi dan mejanya ini menggunakan meja yang gabungan dengan besi gini ya teman-teman ini pesen bisa ini biasanya pesen kalau model kayak gini tuh guys ya ini memang lebih simple kayak gitu guys ya ada berapa meja satu dua tiga empat di dalam empat ini di luar satu dua nah langsung disana tuh bar shopnya teman-teman ya nah kita lihat nah ini namanya kopi teko nah dan disini modelnya seperti ruang tamu ya teman-teman dan bahkan untuk apa itu untuk tempat dulu nya menggunakan kursi menggunakan kursi yang zaman dulu juga guys ya ada lukisan-lukisan juga disana ini jadi sangat sahduh sekali teman-teman memang model rumah kopi sini guys ya model rumah kopi dan disana juga ada ya apa hiasan dinding lukisan gitu ya terserah teman-teman tuh bisa nah itu meja ini sangat apa menggunakan meja-meja zaman dulu lah teman-teman jadi didesain untuk nuansa zaman dulu nah kayak gitu itu juga hanya lukisan dinding semua teman-teman ya gak ada mainan cat catnya itu malah satu warna disini kebanyakan dinding ini kasih foto nah kita lihat kesini guys ya disini juga sama disini teman-teman menggunakan meja zaman dulu juga disana ada toilet toiletnya di belakang dis menyesuaikan gak ada rumah teman-teman untuk bar shopnya ini bisa teman-teman cek disini guys bar shopnya bisa teman-teman cek ya lumayan luas gini teman-teman kurang lebih ukuran tiga ada ini teman-teman kita lihat dari tanpa depan teman-teman ya nah disini juga selain menjual kopi ada rokok juga ini banyak sekali kopi kopi murni disini teman-teman ya kita lihat menu nya tadi permisi lah tadi kita sudah hapusin ini bisa teman-teman cek ada teh non-kofi juga ada susu makanan juga ada disini teman-teman statik sekali dan penataannya juga sangat keren sekali yang jelas itu wifi ada harus ada jadi memang dibiarkan model rumah ya teman-teman nuansa rumah dan disana ada menu yang menggunakan papan tulis ini juga yang membuat alami sekali guys nah jadi itu teman-teman untuk desainnya sangat keren sekali teman-teman memanfaatkan rumah kosong ini guys ya mantap jadi itu dulu ya teman-teman untuk inspirasi desainnya kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pengen buka usaha angringan orong kopi kedai kopi ataupun kopi shop ya terus ikuti video-video selanjutnya semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye